Jodoh Raja Wali, Jilid 19. Pendiam karena dia seperti terbenam dalam tumpukan kedukaan dan kekecewaan yang membuat dia menjadi pemurung, kadang-kadang ganas, akan tetapi tentu saja sebagai seorang yang berjiwa satya, keganasannya hanya ditujukan kepada kaum penjahat saja. Kini ia telah berjumpa dengan kakaknya dan hal ini membangkitkan atau setidaknya sedikit membongkar sifatnya yang tadinya sudah tertimbun oleh kedukaan itu, mengingatkannya akan keluarganya sehingga timbul kembali gairah hidupnya. Kini, bertemu dengan gadis berpakaian hitam yang amat lincah jenaka dan galak ini sepasang matanya mengeluarkan sinar mencorong dan wajahnya mulai agak berseri, seolah-olah mulai ditanggalkanlah sedikit demi sedikit topeng kedukaan yang selama ini menutupi wajah aslinya. Nona, apakah otakmu miring tiba-tiba Tian Wu yang sudah mulai menemukan kembali sifat kegembiraannya itu bertanya sambil memandang tajam? Dia bukan hanya sekedar menggoda atau balas mengejek, melainkan bertanya dengan sungguh-sungguh karena memang dia mulai menyangka dengan perasaan sayang bahwa gadis yang demikian cantik jelita dan berkepandaian tinggi itu agaknya gila. Buktinya, dahulu pun sudah mencari keributan dengan dia untuk perkara yang bukan-bukan saja, dan sekarang bicaranya begitu tidak karuhan. Hwe Ali merasa seperti disengat kalah jengking ketika mendengar pertanyaan itu. Ada rasa kaget, heran akan tetapi marahlah yang lebih besar menguasainya sehingga biarpun matanya terbuka lebar amat indahnya, namun bibirnya cemberut meruncing dan sepasang alis yang hitam kecil panjang itu bekerut. Siluman gila. Engkau adalah seorang gila, bunuh diri merupakan perbuatan gila, dan kau masih mengatakan orang lain gila. Sungguh gila Hwe Ali memberi tekanan kepada setiap kata gila sehingga dia seolah-olah telah membalas dengan makian gila kepada siluman kecil sampai empat kali gila. Melihat kera gadis ini melampiaskan rasa menungkolnya, Kian Bu tak dapat menahan diri lagi dan dia tersenyum. Senyum pertama semenjak dia berjuluk siluman kecil. Sebelum ini, kalau toh dia tersenyum, maka senyumnya itu tentulah hanya senyum untuk bersopan-sopan saja, senyum paksaan. Akan tetapi baru sekali ini dia tersenyum yang terdorong oleh kegembiraan hati. Nona Ular Engkau makin kurang ajar Hwe Ali membanting kaki kanannya. Harus disebut apa kalau tidak mau dinamakan Nona Ular? Engkau kemana-mana pasti membawa ular yang menjijikan. Tidak lebih menjijikan daripada manusia, apalagi yang gila seperti engkau Hwe Ali balas menyerang. Hem, kau mengingatkan aku akan sebuah syair. Wah, orang gila mau bersyair, coba ku dengarkan sampai di mana kegilaannya. Manusia adalah makhluk gila yang tidak mengenal kegilaannya. Yang gila mengaku waras, yang waras dimaki gila. Adakah yang lebih gila daripada manusia? Hwe Ali bersorak. Bagus, bagus. Nah, syair itu cocok menggambarkan keadaan dirimu sendiri, hai hai hai. Sudah kusangka bahwa engkau memang siluman gila, siluman gila yang kecil. Kianmu yang belum pulih semua kelincahannya merasa kewalahan juga menghadapi darah yang ternyata pandai sekali berdebat ini. Nona, kau tadi datang-datang lantas membentak sampai aku kaget, lalu tiada hujan tiada angin kau memaki aku pengecut, sengeng, rendah dan gila yang akan membunuh diri. Sikapmu itulah yang membuat aku mengira engkau berotak miring. Habis, mau apa engkau melongok-longok ke bawah tebing securam itu kalau bukan untuk bunuh diri? Ataukah engkau bercanda dengan kabut yang melayang di bawah kaki? Nah, itu pun merupakan tanda-tanda bahwa engkau gil. Sudahlah, jangan engkau mengobrol makian. Sungguh tak pantas maki-makian macam itu keluar dari mulut yang begitu indah. Sepasang matu itu terbelalak, lalu dia mengangguk-angguk. Hem, sekarang baru aku mengerti mengapa cuilan jatuh hati kepadamu. Kiranya engkau adalah seorang laki-laki yang selain berkepandaian tinggi, berwajah tampan dan berambut aneh, juga pandai merayu. Kian bubengong. Aku? Merayu? Menyangka lagi. Baru saja kau bilang mulutku indah. Kalau memang benar mulutmu indah, harus berkata bagaimana aku ini. Lihat, bentuk bibirmu amat indah, kemerahan dan segar, kalau tersenyum gigimu kecil berderet rata dan putih berkilau, dan lesung pipit di kanan-kiri mulutmu mengimpai. Benar indah mulutmu. Apakah aku harus bilang mulutmu buruk dan jelek? Aku tidak merayu, hanya bicara sebenarnya. Salahkah itu kian bu mulai menemukan kembali kepandainya berdebat dan kini W.E.L.I. yang menjadi bengong, mencari-cari jawaban yang tepat. Akan tetapi sekali ini sukar dia membantah. Wanita mana yang tidak suka akan pujian? Dan pujian dari siluman kecil itu begitu wajar dan terbuka, begitu langsung dan jelas bukan pujian kosong. Tanpa disadarinya, warna kemerahan menjalar di kedua pipi yang halus putih itu. Sudahlah katanya gemas karena tidak berdaya lagi untuk menangkis. Ketahuilah, siluman kecil, hatiku masih penasaran dan benci kepadamu kalau aku teringat kepada cuwilan. Hem, mengapa tidak kau lupakan saja dia? Huh, pantas! Apakah kau tidak peduli betapa darah yang cantik jelita dan halus budi pekertinya itu jatuh cinta kepadamu? Dia tergila-gila kepadamu, sungguh tolong mengapa seorang gadis seperti dia bisa tergila-gila kepada seorang sepertimu ini? Dia tergila-gila kepadamu, hatinya meranap penuh kerinduan kepadamu, dan kau bersikap tidak peduli kepadanya. Bukankah hal itu membuktikan bahwa engkau sebenarnya adalah seorang yang kejam, keji, dan jahat, suka melihat kesengsaraan yang diderita seorang wanita? Melihat darah itu hendak nerocos terus menyerangnya dengan kata-kata tajam, Kian Bu cepat mengangkat tangan ke atas. Stop! Engkau salah mengerti dan tidak mengerti, Nona. Aku memang pernah menolong Nona cuilan. Dan dia jatuh cinta kepadaku, hal ini aku mengetahuinya. Akan tetapi, salahkah aku kalau ada seorang gadis jatuh cinta kepadaku? Salahkah aku kalau aku tidak membalas cintanya? Engkau sungguh tidak mengerti. Hanya karena aku merasa amat kasihan kepadanya sajalah maka aku sengaja bersikap tidak peduli dan kasar kepadanya. Memang sikap itu ku sengaja. Sepasang matu yang bening itu melotot. Coba, betapa gilanya. Kasihan kepada orang dan menyatakan rasa kasihan itu dengan sikap tidak peduli dan kasar. Seperti baris terakhir dari syair gilamu itu, adakah yang lebih gila daripada itu? Engkau seperti anak kecil saja, dan memang engkau seorang anak-anak yang belum tahu tentang seluk-beluk cinta? Makin meradang hati Hwe Ali. Engkau makin besar kepala dan sombong saja. Baiklah, guru besar, berilah kuliah kepada hamba mengenai cinta karena guru besar tentu merupakan seorang yang berpengalaman dan ahli tentang cinta Hwe Ali menjura dengan sikap mengejek. Tetapi Tian Bu tidak mempedulikan sikap ini. Aku sengaja bersikap kasar kepadanya agar dia membenciku. Aku tahu betapa sengsaranya hati yang menderita karena cinta gagal, dan kurasa penderitaannya itu hanya akan berakhir kalau cintanya terhadap aku berubah menjadi benci. Dengan demikian barulah dia akan dapat melupakan aku dan itulah sebabnya aku bersikap kasar kepadanya Tian Bu bicara penuh semangat dan Hwe Ali menjadi bengong melihat betapa wajah tampan yang tadinya mulai berseri dan bersemangat itu kini kembali menjadi muram sekali, penuh duka yang membayang di dalam sinar matu dan tarikan mulutnya. Oh, begitukah? Mengapa kau tidak dapat mencintanya? Dan bagaimana kau tahu bahwa cinta gagal menimbulkan penderitaan hebat? Karena aku sendiri, ahaha, sudahlah, nona. Harap kau tidak lagi menggangguku. Aku sedang menghadapi kepentingan yang sangat besar di sini dan kedatanganmu hanya mengganggu terlaksananya kepentingan besar itu. Maaf, aku tidak dapat lama-lama menunda urusanku. Akan tetapi gadis itu tentu bukan Hwe Ali kalau dapat digebah sedemikian mudahnya. Dia adalah seorang darah yang keras kepala, lebih keras daripada baja sehingga dia tidak akan mudah saja disuruh pergi sebelum dia sendiri menghendakinya untuk pergi. Eh, apakah tempat ini milikmu maka kau berani mengusir aku pergi dari sini? Kalau aku tidak mau pergi, kau mau apa tantangnya? Siluman kecil melirik dan menarik napas panjang. Dia tahu bahwa kalau dilayani, hal itu hanya akan berkepanjangan dan mungkin sekali mereka akan bertarung lagi. Terserah kepadamu, akan tetapi jangan ganggu aku dengan bicaramu lagi. Setelah itu, dia lalu menghampiri tepi tebing, merenung kembali sambil mengasah otaknya, mencari jalan bagaimana dia dapat turun ke dasar tebing itu. Setiap orang manusia tentu mempunyai sifat ingin tahu. Hwe Ali pun tidak terkecuali. Melihat pemuda itu longak-longok memandang ke bawah tebing, dia tak dapat menahan lagi hasrat ingin tahunya dan dia pula lalu menghampiri tepi tebing dan mulai pula ikut longak-longok memandang ke bawah tebing, seolah-olah hendak mencari sesuatu yang sedang dicari-cari pula oleh pemuda itu. Kian Bu sudah tenggelam dalam renungannya mencari-cari akal maka dia tidak peduli, bahkan hampir tidak sadar bahwa tidak jauh dari situ ada seorang gadis yang juga longak-longok seperti dia menjenguk ke bawah tebing. Akhirnya dia menarik napas panjang dan menggeleng kepala, dan seperti dalam mimpi dia melihat Hwe Ali juga menjenguk ke bawah tebing lalu gadis itu mengangkat muka memandangnya. Mereka saling bertebu pandang dan Hwe Ali bertanya secara otomatis, sudah ketemu. Secara otomatis pula Tian Bu menjeleng kepala sambil menjawab, belum, baru dia terkejut dan sadar, maka sambungnya dengan bentakan. Ketemu apanya? Tentu barang yang kau cari-cari itu, apalagi? Tentu buntalan pakaianmu tadi terjatuh ke bawah tebing ini, bukan? Maka sejak tadi mencari-cari, kurasa tidak mungkin dapat kelihatan dari sini buntalan itu dan Buntalan hidungmu kianbu membentak dengan hati mengkal karena dia merasa digoda terus-terusan. Hwe Ali meloncat berdiri dan kedua tangannya bertolak pinggang. Hampir saja bertemu jari-jari kedua tangannya di sekeliling pinggang itu saking rampingnya pinggang gadis ini. Mukanya merah dan matanya bersinar-sinar penuh kemarahan. Sombong, benar. Engkau berani menghidung-hidungkan orang, ya? Aku sudah susah payah ikut mencari-cari, engkau malah memaki orang sebagai balasan. Hayo berdirilah dan kita selesaikan penghinaan ini di ujung kedua kaki tangan. Kianbu menarik napas panjang. Sudahlah, Nona. Kita ribut-ribut untuk urusan kosong belaka. Aku tidak mencari buntalan apapun, tidak ada kehilangan apapun. Aku sedang mencari akal bagaimana aku dapat turun ke dasar tebing ini. Nah, Nona manis, sudah puaskah engkau sekarang dan sudikah engkau meninggalkan aku untuk melanjutkan usahaku ini. Hwe Eli kembali menjenguk ke bawah tebing, lalu mendengus. Huh, disebut gila tidak mau akan tetapi mau turun ke dasar tebing. Mau apa sih engkau hendak turun ke sana? Dengan setengah hati Kianbu terpaksa menjawab, dengan maksud agar darah itu cepat pergi setelah rasa penasarannya dipenuhi. Aku hendak mencari obat untuk kakakku yang terluka parah, dan obatnya hanya terdapat di dasar tebing itu. Nah, sudah cukupkah penyelidikanmu, Nona? Silakan meninggalkan aku sekarang. Tiba-tiba Hwe Eli tertawa dan Kianbu mengerutkan alisnya. Terjadi perang di dalam hatinya melihat darah itu tertawa. Di satu pihak, ingin dia menempiling perawan ini, di lain pihak dia kagum melihat wajah itu ketika tertawa. Bukan main indah dan cantiknya ketika tertawa, seperti matahari di senja kala. Cerah namun tidak menyengat. Karena tertawa darah itu tidak dibuat-buat melainkan wajar, maka dia bertanya, Kenapa kau tertawa? Karena sekarang engkau harus bersikap sopan dan ramah kepadaku kalau engkau ingin dapat turun ke dasar tebing sana. Hem, apa maksudmu? Karena, biarpun engkau berjuluk siluman kecil, biarpun engkau memiliki kepandayan amat tinggi sehingga engkau mampu mengalahkan Sin Xiao Seng Jin, Namun engkau tidak akan mungkin turun ke dasar tebing ini kecuali kalau kau hendak membunuh diri. Oleh karena hanya aku seoranglah yang dapat menolongmu turun ke sana, tentu saja dengan selamat. Jangan main main, Nona. Siapa main main? Aku berani bertaruh potong leher bahwa aku dapat membawamu dengan selamat sampai di bawah tebing sana. Kianmu mengerutkan alisnya. Nona, jangan main main. Aku menghadapi urusan yang amat penting dan aku tahu bahwa engkau memiliki kepandayan yang tinggi. Akan tetapi sedikit banyak aku telah mengukur kepandayanmu itu dan aku yakin bahwa engkau tidak mungkin dapat menggunakan kepandayanmu itu untuk menuruni tebing ini. Tentu saja. Siapapun tidak mungkin dapat menuruni tebing ini, akan tetapi dengan terbang, betapa akan mudahnya. Terbang? Jangan bilang bahwa kau pandai terbang. Aku sih bukan kupu-kupu yang mempunyai sayap. Akan tetapi burung Garuda ku tentu bisa. Kianmu terbelalat. Kau, kau mempunyai burung Garuda? Tentu saja, kalau tidak, perlu apa aku banyak bicara kepadamu gadis itu lalu bangkit berdiri, menaruh kedua tangan di kanan kiri mulutnya kemudian terdengarlah bunyi lengking aneh seperti suara burung dari mulut yang dilindungi dua tangan itu. Kianmu terkejut. Lengking itu memang bunyi lengking untuk memanggil burung seperti Raja Wali atau Garuda. Berkali-kali Wali mengeluarkan suara melengking nyaring itu dan tiba-tiba dia menuding ke atas. Nah, itu dia Garuda ku. Benar saja. Seekor burung Garuda yang besar menukik turun dan terbang berputaran di atas kepala mereka. Berdebar jantung kianmu. Memang inilah jalan satu-satunya turun ke sana. Naik di atas punggung Garuda. Dan dia bukanlah seorang yang asing dengan pengalaman seperti itu. Dia sudah seringkali naik punggung Raja Wali ketika dia masih berada di Pulau Esa. Sungguh hebat kau, Nona. Maafkan semua kekasaranku tadi dan sekarang aku percaya. Kau tolonglah aku, Nona. Biarkan aku meminjam burungmu itu untuk turun ke sana mencarikan obat untuk kakakku. Enaknya. Pinjam. Apa kau kira akan dapat menguasai si Neng Chu, Garuda Sakti? Kau boleh kuboncengkan ke bawah sana, asal engkau mau minta maaf kepadaku dan mengatakan siapa adanya kakakmu yang terluka itu. Aku hampir tidak percaya bahwa seorang yang berjuluk siluman kecil masih mempunyai seorang kakak. Karena Kian Bu tahu bahwa hanya dengan pertolongan gadis ini sajalah dia akan dapat memperoleh obat untuk kakaknya itu dengan cepat dan pasti, maka tanpa ragu-ragu lagi dia lalu menjura dan berkata halus, Nona, harap kau suka memaafkan semua kesalahanku. Kakakku menderita luka dalam yang cukup hebat, kini dirawat oleh Sai Chu Kai Ong, obatnya hanya terdapat di daerah bawah tebing itu. Kakakku bernama Sumakian Li dan... Kian Li, ayuh, kenapa tidak dari tadi-tadi kau bilang Hue Li melonjak kaget dan cepat-cepat dia melengking keras memanggil Garudanya. Burung itu menukik dan hinggap di atas tanah di depan gadis itu, mengeluarkan suara nguk-nguk-nguk manja, kemudian mendekam. Hayo cepat, nanti saja kau ceritakan bagaimana Sumakian Li sampai terluka hebat. Kau boleh duduk di belakangku. Sin Eng Chu, kau antarkan kami ke bawah sana berkata demikian, Hue Li melompat ke punggung Garuda itu lalu menggeser ke depan sedikit untuk memberi tempat kepada Kian Bu. Pemuda itu yang sudah biasa menunggang burung besar, lalu meloncat dengan ringan agar tidak mengejutkan burung itu dan dia telah duduk di belakang Hue Li. Sin Eng Chu, berangkatlah Hue Li menepuk leher burung itu yang lalu mengeluarkan suara keras, kemudian menggerakkan kedua sayapnya, kedua kakinya menggenjot dan melayanglah dia ke atas, lalu terbang melayang ke bawah tebing. Sekarang ceritakan, benarkah kakakmu itu Sumakian Li? Benar, jawab Kian Bu dan jantungnya mulai berdeguk tidak karuhan. Punggung Garuda itu agak melengkung di tengah-tengahnya, sehingga dia yang duduk di bagian belakang, tentu saja selalu melorot ke depan sehingga tubuhnya merapat dengan tubuh belakang darah itu. Rambut darah itu tertiup angin dan menyapu-nyapu muka dan hidungnya, selain mendatangkan rasa geli juga bau harum menyergap hidungnya dan rambut halus itu mengusap-usap mukanya seperti membelainya. Sungguh aneh. Engkau siluman kecil dan kakakmu Sumakian Li. Lalu siapa namamu sebenarnya? Namaku Sumakian Bu. Tanda petik. Ah gadis itu berseru demikian keras hingga burungnya terkejut dan agak miring. Hwee Li cepat menepuk-nepuk bunggungnya menenangkan. Jadi engkau dan kakakmu itu putra-putra pulau es? Kian Bu kini yang terkejut. Bagaimana gadis ini dapat mengenal kakaknya dan tahu pula bahwa dia dan kakaknya itu dari pulau es? Akan tetapi karena dia mengharapkan bantuan gadis itu, dia tidak mau banyak bertanya lebih dulu. Benar, Nona. Pantas engkau begini lihai. Hmm. Dan pantas saja engkau agaknya sudah biasa menunggang Garuda. Memang kami juga mempunyai Raja Wali di sana. Hwee Li mengangguk. Aku tahu. Hening sejenak dan terdengar oleh Kian Bu gadis itu bicara kepada diri sendiri, lirih, kiranya dari pulau es. Tak lama kemudian gadis itu berkata lagi, Aku tahu bahwa suma Kian Li juga amat lihai seperti engkau. Bagaimana dia sampai dapat menderita luka parah? Kian Bu hampir tidak dapat menjawab pertanyaan itu karena dia sekarang makin gelisah duduknya. Sejak tadi jantungnya sudah berdebar keras tidak karuan dan makin lama makin hebat gelora di dalam hatinya. Dia duduk begitu rapat sehingga tubuh depannya menempel ketat pada tubuh belakang gadis itu. Dan kehangatan tubuh itu sampai terasa olehnya kelunakan dan kehalusan kulit di balik pakaian itu, tercium olehnya bau keringat, bau badan yang khas, dan mulailah dia membayangkan yang bukan-bukan. Teringatlah dia ketika dia mengalami permainan cinta yang amat mesra dan hebat ketika dia untuk beberapa lamanya dahulu terpikat oleh seorang wanita cantik yang berwatak cabul, yaitu Mao Xiaomoli Lau Hang Kui, si siluman kucing. Dan membayangkan semua pengalamannya dengan Lau Hang Kui yang lalu, sedangkan di depannya duduk seorang darah yang malah jauh lebih cantik menarik daripada Lau Hang Kui, lebih muda, lebih menggairahkan, maka seketika naiklah darah ke kepala Tian Bu dan sejenak menggelapkan mata batinnya. Dia memejamkan mata akan tetapi makin terbayanglah adegan-adegan mesra antara dia dan Lau Hang Kui ketika bermain cinta, dan wajah Hang Kui itu berubah menjadi wajah darah yang duduk di depannya. Dia berusaha untuk menekan perasaan ini dan mengusir bayangan-bayangan itu, maka terjadilah perang hebat di dalam hati dan pikirannya pada saat itu. Tidak salah lagi, timbulnya segala macam nafsu keinginan, termasuk nafsu birahi adalah dari ingatan yang bertumpuk di dalam pikiran. Biarpun kita duduk dikelilingi oleh peluhan orang wanita cantik manis, kalau kita menghadapi mereka dengan wajar dan dengan pikiran bebas, tidak akan terjadi sesuatu dalam batin kita. Akan tetapi, begitu pikiran mengusik dan mengingat pengalaman-pengalaman yang lalu, baik pengalaman itu kita alami sendiri dengan wanita maupun pengalaman orang lain yang kita dengar atau baka, terbayanglah adegan-adegan mesra antara kita dengan wanita atau laki-laki lain dengan wanita. Dan kalau sudah begitu, timbulah keinginan untuk menikmati kesenangan itu, bangkitlah nafsu birahi, timbul nafsu untuk memiliki seorang pertapa yang duduk semadi seorang diri di puncak gunung, biarpun dalam jarak ratusan li jauhnya tidak ada wanita, namun kalau pikirannya membayangkan permainan cinta yang pernah dialaminya atau dialami orang lain dengan wanita, akan timbul pula nafsu birahinya. Demikian pula dengan sumakian bu. Selama lima tahun lebih ini dia tidak pernah mengalami hal seperti saat itu. Ketika dia duduk di atas punggung burung Garuda bersama Wee Eli, duduk demikian dekatnya dan merapat ketat karena punggung itu miring sehingga tubuh depannya menempel rapat ke tubuh belakang Wee Eli, mula-mula tidak terjadi apa-apa. Akan tetapi, setelah dia membayangkan adegan-adegan mesra yang pernah dialaminya bersama Lau Hang Kui, maka mulailah terasa olehnya betapa dia seakan-akan sedang memeluk darah cantik jelita di depannya itu, memeluk dari belakang sehingga terasa dan tercium segala galanya, kelembutannya, kepadatan tubuhnya, kehalusannya, kesedapannya, dan bangkitlah birahinya. Karena sampai lama tidak memperoleh jawaban, Wee Eli menoleh dan bertanya, Hei, katakanlah, siapa yang melukai sumakian li? Ketika Wee Eli menoleh, muka mereka begitu berdekatan dan napas hangat darah itu menghembus di pipinya, membuat Tian Bu hampir tak kuat bertahan pula dan birahinya makin berkobar. Ih, tiba-tiba Wee Eli berseru dengan kaget dan geli dan pada saat itu Tian Bu menjawab gugup karena dia maklum mengapa darah itu menjerit. Akulah yang memukulnya. Ah, kembali Wee Eli berseru kaget dan sekali ini seruannya adalah karena dua hal, pertama karena dia merasakan keadaan pemuda itu yang sedang diamuk birahi dan kedua kalinya mendengar bahwa pemuda itu yang memukul dan melukai sumakian li. Berbareng dengan seruannya itu, tangannya bergerak dan dua ekor kepala ular mematuk dari kanan kiri ke arah leher dan dahi Tian Bu. Hei Eli Tian Bu berteriak keras, cepat dua tangannya menangkis dengan pengerahan tenaga. Plak, plak, buk. Kedua ekor ular itu ditangkis remuk kepalanya, tetapi tangan Wee Eli telah mendorong dadanya sehingga tanpa dapat dicegah lagi tubuh Tian Bu terguling jatuh dari atas punggung garuda. Untung bagi Tian Bu bahwa pada saat itu mereka telah tiba di atas dasar tebing itu, tidak begitu tinggi lagi sehingga ketika dia terguling, dia dapat mengatur keseimbangan tubuhnya dan meloncat ke arah sebatang pohon yang tumbuh di bawah itu dan menyambar cabang pohon sehingga dia dapat mendarat dengan selamat. Cepat dia lalu meloncat turun ke atas tanah dan peristiwa berbahaya itu sekaligus mengusir semua bayangan yang tadi membuat dia kehilangan kesadaran dan diamuk oleh nafsu birahi. Mukanya menjadi merah sekali ketika dia teringat dan dia melihat kini burung garuda yang ditunggangi oleh Wee Eli itu terbang berputaran di atas kepalanya. Kau adalah laki-laki cabul. Kau laki-laki kurang ajar yang tidak tahu kesesilaan dan kau laki-laki porno terdengar Wee Eli memaki-maki sambil menjenguk dari atas punggung garudanya, suaranya penuh dengan kemarahan. Dan engkau juga laki-laki kejam dan durhaka, memukul kakak sendiri. Tian Bu merasa malu bukan main mengingat apa yang terjadi di atas punggung garuda tadi. Tentu saja darah itu menjadi kaget kemudian menjadi geli dan jijik. Tentu saja darah itu merasa dan tahu bahwa dia diamuk birahi karena tubuh mereka begitu rapat seolah-olah darah itu tadi setengah di pangkunya. Nona, kau, kau maafkanlah aku, dia berkata dengan pengerahan hikang hingga suaranya pasti dapat terdengar dari atas punggung garuda yang terbang berputaran di atas kepalanya beberapa tombak tingginya itu. Engkau, engkau begitu cantik dan kita duduk begitu berdekatan dan aku, aku hanyalah orang lemah. Tian Bu menunduk, kemudian berkata lagi, aku menyesal sekali, Nona. Percayalah pemuda ini memang benar-benar merasa malu dan amat menyesal. Mengapa dia tadi membiarkan saja pikirannya melamun dan mengingat-ingat hal yang dapat membangkitkan birahinya. Dia tidak tahu betapa di atas punggung garuda, Hwee Eli yang marah-marah itu menjadi merah mukanya karena jengah atau malu teringat akan keadaan pemuda itu tadi yang duduk metet di belakangnya sehingga pinggulnya dapat merasakan kebangkitan birahi pada pemuda itu. Mendengar ucapan Tian Bu, diam-diam Hwee Eli memuji kejujuran pemuda itu dan dia memang sudah memaafkannya karena bukankah sesungguhnya pemuda itu tidak melakukan sesuatu terhadap dirinya? Kalau pemuda itu sudah menggerakkan tangan untuk merabahnya misalnya, barulah hal itu dapat dianggap sebagai suatu kekurang ajaran. Yang membuat dia penasaran adalah ketika mendengar betapa siluman kecil itu memukul dan melukai sumakian li. Birahi yang timbul pada diri siluman kecil tadi bahkan membuktikan bahwa dia memang mempunyai kecantikan dan daya tarik istimewa sehingga seorang tokoh besar seperti siluman kecil yang dia melihat sendiri menolak cinta kasih seorang gadis cantik jelita seperti cuilan, ternyata timbul dirahinya terhadap dia. Aku tidak mau bicara tentang itu bentak Hwee Eli dari atas dan dia membiarkan Garudanya terus berterbangan perlahan mengelilingi pemuda itu. Akan tetapi engkau telah memukul sumakian li, padahal dia kakakmu sendiri. Di dalam cerita kisah sepasang Raja Wali, 5-6 tahun yang lalu, Hwee Eli pernah bertemu dengan sumakian li ketika pemuda ini terluka pahanya oleh senjata rahasia peledak yang dilepas oleh Mao Xiaomoli dan Kim Hwee Eli yang ketika itu baru berusia 11-12 tahun, telah menolong pemuda itu menyembunyikannya dan mengobatinya. Melihat sumakian li yang tampan dan gagah, di dalam hati gadis kecil yang ketika itu baru menjelang dewasa, telah terdapat perasaan kagum dan memuja, dan Tian Li merupakan pemuda atau priap pertama yang pernah menggoncangkan perasaan wanitanya. Oleh karena itu, ketika mendengar bahwa Tian Li terluka parah dan yang memukulnya adalah pemuda yang mengaku adiknya itu sendiri, tentu saja dia menjadi marah bukan main. Apalagi, ketika menangkis serangan ular-ularnya tadi, siluman kecil telah memukul mati kedua ularnya. Tian Bu mengerti bahwa hanya dengan bantuan gadis itu dia dapat mencapai dasar tebing, dan juga tanpa bantuan gadis dengan Garudanya itu, agaknya akan sukar bahkan tidak mungkin baginya untuk mendaki tebing yang amat tinggi itu. Dia tidak takut menghadapi ancaman bahaya terkurung di situ, akan tetapi kalau tidak dibantu, tentunya akan terlambat sekali membawa obat untuk kakaknya. Maka dia mengambil keputusan untuk mengaku terus terang kepada gadis yang aneh itu. Siapa tahu gadis yang aneh itu mempunyai watak gagah yang dapat mempertimbangkan keadaan dengan adil. Buktinya gadis itu pun telah menghabiskan saja urusan yang timbul karena bangkitnya nafsu wirahinya tadi, dan hal ini saja sudah menunjukkan bahwa gadis itu mempunyai kebijaksanaan dan kegagahan. Nona dengarlah baik-baik. Kakakku itu kena pukulanku karena kami berdua berkelahi dalam keadaan saling menyamar. Aku menyamar sebagai kakek-kakek dan dia menyamar sebagai seorang jagoan gubernur honan sehingga kami tidak saling kenal dan saling serang. Setelah dia roboh dan penyamarannya terbuka, barulah kami saling mengenal. Melihat dia terluka parah, kemudian aku pergi ke sini untuk mencarikan obat penyembuhnya. Nah, terserah apakah engkau mau percaya atau tidak. Sekarang aku hendak mencari obat itu. Dia lalu membalikkan tubuhnya dan tidak lagi mempedulikan Nona itu, melainkan meneliti keadaan di situ untuk mencari anak sungai seperti yang telah digambarkan oleh Sai Chu Kai Ong kepadanya. Walaupun dia maklum bahwa dia membutuhkan bantuan Nona itu dan burung Garudanya untuk dapat menyampaikan obat kepada kakaknya, tentu saja kalau sudah ditemukannya, namun bukanlah watak sumakian bu untuk mengemis-nemis bantuan orang. Maka dia pun tidak merasa kecewa ketika melihat burung itu terbang naik meninggalkan dirinya, dan dia melanjutkan penyelidikannya. Akhirnya ditemukanlah anak sungai tidak jauh dari situ dan tepat seperti yang digambarkan oleh kakak itu dari Hwesho yang secara kebetulan menemukan tempat itu, dan Tian Bu cepat mengikuti aliran sungai kecil itu sampai anak sungai itu memasuki sebuah goa yang gelap. Tanpa ragu-ragu lagi Tian Bu lalu turun ke air sungai yang dalamnya hanya selutup itu karena untuk mengikuti aliran sungai dari tepi sudah tidak mungkin lagi sekarang. Ketika dia hendak memasuki goa, dia melihat burung Garuda itu menukik dan Nona yang duduk di atas punggung burung itu terus memandang penuh perhatian, akan tetapi dia tidak mau mempedulikan lagi dan terus memasuki goa yang gelap. Dia tidak tahu berapa jauhnya dia menempuh jalan yang amat gelap dan sukar itu karena dia harus terus berjalan di dalam sungai dengan air kadang-kadang sampai sedalam dadanya dan dasar sungai itu kadang-kadang amat licin dan kadang-kadang penuh dengan batu-batu runcing. Akan tetapi, setelah melewati waktu yang agaknya tiada habisnya itu, akhirnya Tian Bu melihat cahaya terang di sebelah depan dan tibalah dia di daerah terbuka. Dia lalu mendarat di tepi sungai yang penuh dengan batu-batu besar hitam dan hatinya lega ketika melihat bahwa tempat itu terbuka, langit dapat kelihatan dari situ sungguhpun daerah itu merupakan sumur raksasa yang amat dalam dan sekeliling tebingnya terjadi dari dinding batu yang amat licin dan tidak mungkin sama sekali untuk mendaki naik. Akan tetapi di bawah dinding licin yang amat tinggi itu terdapat banyak batu-batu karang besar dan terdapat pula goa-goa yang besar dan hitam sehingga tempat yang terpencil itu kelihatan menyeramkan sekali. Tian Bu menjadi bingung. Menurut petunjuk dari Sai Chu Kai Ong, setelah tiba di tempat terbuka dia harus memasuki sebuah goa karena di dalam goa yang katanya merupakan terowongan panjang itulah dia akan menemukan jamur panca warna yang akan menjadi obat bagi kakaknya. Akan tetapi goa yang mana? Dilihat dari tempat dia berdiri, agaknya di sekeliling tempat yang merupakan lambung gunung terhimpit tebing itu terdapat ratusan buah goa. Mana dia bisa tahu goa yang manakah yang benar? Dia tidak menyalahkan Sai Chu Kai Ong karena kakek itu sendiri belum pernah tiba di tempat ini dan hanya mendengar dari orang lain. Tiba-tiba ada bayangan hitam di dekat kakinya. Cepat dia melihat ke atas dan benar saja, jauh sekali di atas tebing-tebing itu nampak titik hitam yang bukan lain adalah burung Garuda tadi. Tentu saja seekor burung yang terbang dapat memeriksa keadaan sekeliling itu dan dapat menemukan sumur raksasa ini, tetapi kalau harus mendatangi tempat ini melalui atas, dengan jalan kaki, sungguh merupakan hal yang sama sekali tidak mungkin. Burung itu lewat dan samar-samar dia melihat gadis aneh yang duduk di punggung burung itu menjenguk ke bawah. Akan tetapi dia tidak mempedulikan gadis pemarah itu karena dia masih menghadapi banyak pekerjaan yang sukar sekali. Tanpa membuang banyak waktu lagi, mulailah Tian Bu memeriksa dan memasuki goa itu satu demi satu. Sungguh hal ini merupakan pekerjaan yang amat sukar dan melelahkan. Goa-goa itu ternyata banyak sekali yang amat dalam, merupakan terowongan-terowongan panjang dan berliku-liku, akan tetapi setelah dimasuki dan diikuti, ternyata hanya merupakan goa-goa kosong dan buntu, tidak ada nampak jamur sama sekali di situ. Karena tidak dimasuki sinar matahari, lumut pun tidak nampak, apalagi jamur panca warna. Barulah sana lubang goa yang diperiksanya dengan sia-sia, hari telah mulai gelap. Tian Bu merasa heran sekali ketika keluar dari goa dan melihat matahari telah lenyap dan tempat itu cepat sekali gelap. Tadi ketika dia membonceng gadis itu turun, hari masih pagi dan dia membuang waktu untuk memeriksa goa-goa itu hanya makan waktu 4-5 jam saja. Mengapa sekarang tahu-tahu telah menjadi remang-remang, menjadi senja dan hampir malam? Akan tetapi ketika dia berdongak memandang ke sekeliling di atas tempat yang seperti sumur raksasa itu, mengercilah dia. Tentu saja di tempat ini, waktu yang diukur dengan sinar matahari amatlah berbeda dengan di atas sana, di lapangan terbuka di mana sinar matahari dapat bercahaya sepenuhnya. Di sini, matahari cepat lenyap terhalang ujung tebing di barat dan biarpun di dasar tempat itu sudah gelap, namun dia dapat menduga bahwa di atas sana tentu masih terang dan baru lewat tengah hari. Karena gelap, terpaksa Tian Bu menunda pekerjaannya memeriksa goa-goa itu. Dia duduk di atas batu yang halus permukaannya dan banyak terdapat di tempat itu, sambil termenung dan memandang ke sekeliling. Di tempat ini tidak ditumbuhi pohon karena lantainya penuh dengan batu. Ada pohon-pohon tumbuh di lareng tebing dan pohon-pohon itu merupakan pohon-pohon liar yang tidak mengandung buah yang dapat dimakan. Akan tetapi, dia tidak lapar dan sebagai seorang yang terlatih, tidak makan beberapa hari saja bagi pemuda pulau es ini tidaklah merupakan hal yang menyiksa. Juga dia tidak perlu membuat api unggun karena hawa dingin tidak akan mengganggu tubuhnya yang sudah biasa dengan hawa yang jauh lebih dingin ketika dia berlatih di pulau es. Maka duduklah sumakian Bu di atas batu itu, bersilah dan mulai melakukan siulan untuk mengumpulkan hawa murni, memulihkan tenaga dan memberi kesempatan kepada tubuhnya untuk mengasuh. Kegelapan kini menyelimut di tempat itu dan hanya sinar bintang-bintang di langit yang hanya seperempat luasnya kalau dibandingkan langit biasanya di tempat terbuka, yang mendatangkan cahaya remang-remang. Sunyi sekali di sekitar tempat itu, kesunyian yang makin terasa karena adanya suara gemercit air yang tiada hentinya dan yang kini terdengar amat jelas. Berbeda dengan waktu siang yang harinya pendek sekali, sebaliknya waktu malamnya di tempat itu amat panjang dan lama karena matahari yang di permukaan bumi sudah muncul dan naik tinggi, di dasar sumur raksasa itu masih belum nampak. Kian Bu sudah tidak melihat adanya bintang-bintang di langit yang sudah disapu bersih oleh sinar matahari, namun tempat itu masih gelap. Tiba-tiba dia mendengar suara di belakangnya. Cepat dia menoleh dan meski Kian Bu merupakan seorang pemuda gemblengan, seorang pendekar sakti yang berkepandayan tinggi, tak urung bulu tengkruknya meremang ketika dia melihat sesosok tubuh berindap-indap keluar dari sebuah di antara ratusan goa itu. Akan tetapi segera dia melenyapkan rasa takut itu dengan dugaan bahwa tentu orang itu adalah darah cantik yang tentu saja dapat turun dengan bantuan Garudanya. Karena itu dia pun bersikap dingin saja dan melanjutkan siulannya. Bayangan orang itu dapat bergerak cepat dan kini telah tiba di dekat Kian Bu, lalu tiba-tiba saja bayangan itu menyerang dengan cengkeraman dari belakang ke arah tengkuk dan kepala pemuda itu. Kian Bu terkejut dan cepat dia meloncat ke depan sehingga cengkeraman itu luput. Akan tetapi orang itu dengan marah menerjangnya terus dengan pukulan-pukulan yang aneh. Nona, berhenti dulu. Mengapa kau menyerangku? Nona Kian Bu lalu mengelak ke sana sini dan dia makin terheran ketika memperoleh kenyataan bahwa gerakan orang ini sungguh jauh berbeda daripada gerakan Nona pemilik Garuda. Darah cantik pemilik Garuda itu memiliki gerakan yang berdasarkan gerakan ilmu silat tinggi, lihai sekali, akan tetapi sebaliknya orang ini menyerangnya dengan gerakan kasar, hanya gerakannya lebih nekat dan liar. Hehehe, hehehe, kau menyebutku Nona? Hehehe, wanita itu terkekeh dan Kian Bu makin terkejut dan terheran ketika dia mendapat kenyataan dari suara wanita ini bahwa dia sama sekali bukanlah darah pemilik burung Garuda. Akan tetapi cuaca masih terlalu gelap untuk dapat mengenal orang ini yang hanya tampak bayangannya saja. Siapakah kau? Dan kenapa kau menyerangku tanyanya? Hehehe, kau adalah pembunuh keji. Kau manusia jahat, masih tanya mengapa aku menyerangmu. Hehehe, aku hendak membunuhmu untuk membalaskan kematian nyonya majikanku dan wanita itu menyerangnya lagi. Kian Bu kembali mengelak ke sana kemari dengan amat mudahnya karena ternyata kini bahwa serangan-serangan itu hanya sembarangan saja dan sama sekali tiada artinya bagi dia. Akan tetapi dia merasa tidak enak untuk merobohkan seorang wanita, apalagi seorang wanita yang agaknya tidak waras otaknya. Aku tidak membunuh nyonya majikanmu. Siapa sih nyonya majikanmu itu tanya lagi Kian Bu sambil tetap mengelak ke sana sini dan terus main mundur. Wanita itu terus mengejar dan mendesaknya, melancarkan serangan-serangan nekat dan membabi buta. Huh, engkau masih pura-pura lagi bertanya? Nyonyaku tentu saja Ang Slok Bi, siapa lagi? Dan dia sudah kalian bunuh secara kejam, dan kalian telah melemparkan aku ke sungai, ke pusaran maut. Hihihi, akan tetapi kalian keliru, aku tidak mati dan sekarang aku akan membalaskan kematian majikanku, hik-hik. Kian Bu mengerutkan alisnya. Tentu saja dia tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh wanita ini. Sementara itu, cahaya matahari mulai menerangi tempat itu dan akhirnya dia dapat melihat bahwa yang menyerangnya mati-matian itu adalah seorang wanita yang usianya sudah 30 tahun lebih, rambutnya awut-awutan dan pakaiannya juga seperti pakaian seorang jembel terlantar, seluruh tubuhnya menunjukkan bahwa wanita itu telah lama menderita di tempat ini. Sepasang matanya yang berputar-putar itu menandakan bahwa wanita ini memang tidak waras lagi otaknya. Kian Bu mengelap ke samping dan kini jari tangannya menyambar. Robohlah wanita itu terkena totokannya. Setelah Kian Bu dapat melihat keadaan wanita itu, maka dia tidak ragu-ragu lagi untuk merobohkannya dengan totokan yang tidak berbahaya, hanya membuat kaki tangan wanita itu lumpuh. Wanita itu memandang kepada Kian Bu dengan metel, terbelalak, kemudian menangis. Hu-hu-hu, kiranya engkau adalah cuan muda Angtek Hoat. Hu-hu-hu, cuan muda, ibumu telah mati dibunuh orang. Kini Kian Bu terkejut bukan main mendengar wanita ini menyebut nama Angtek Hoat. Tentu saja dia mengenal nama ini, mengenalnya dengan baik sekali. Bukankah Angtek Hoat ini yang telah menjadi penyebab kehancuran hatinya dan kehidupannya? Dia telah jatuh cinta kepada Putri Shantidewi, mencinta Putri itu dengan seluruh jiwa raganya, kemudian hatinya hancur berketing-keting ketika dia mendapat kenyataan bahwa Putri yang dicintanya itu ternyata mencinta Angtek Hoat. Pemuda yang tadinya amat jahat itu. Pemuda yang sebenarnya masih terhitung kekonakannya sendiri, karena Angtek Hoat adalah cucu dari ibu Sumakian Li. Dan wanita ini menyebut Angtek Hoat sebagai cuan muda, dan mengatakan bahwa ibu Angtek Hoat mati dibunuh orang. Kian Bu maklum bahwa jalan satu-satunya untuk menghadapi seorang yang gila adalah melayani kegilaannya. Dia disangka Angtek Hoat, maka akan percuma saja kalau dia menyangkal di depan seorang gila. Biarlah dia berpura-pura menjadi Tek Hoat untuk mendengar tentang kematian ibu Tek Hoat itu. Bibi yang baik, engkau siapakah? Aku sudah lupa lagi, katanya sambil duduk di atas batu dan membebaskan totokannya sehingga wanita itu kini dapat bergerak dan duduk pula di atas batu sambil menangis. Ah, Kongcu, cuan muda, engkau sudah lupa lagi kepadaku? Aku adalah Cui Ma, pengasuhmu di waktu kau masih kecil. Hem, Cui Ma, tentu saja aku lupa karena sekarang engkau menjadi seperti ini. Ceritakanlah, Cui Ma, mengapa engkau bisa berada di sini dan apa yang telah terjadi dengan ibuku? Dengan sikap seorang gila yang mengerikan, kadang-kadang menangis, dan kadang-kadang tertawa, mulailah wanita itu bercerita yang didengarkan oleh Tian Bu dengan penuh perhatian. Karena cerita itu menyangkut Ang Syokbi, ibu dari Ang Tek Hoat, seorang di antara tokoh-tokoh besar cerita ini, maka sebaiknya kalau kita mengikuti sendiri apa yang telah dialami oleh wanita si Ang itu, daripada mendengarkan cerita Cui Ma yang tidak karuhan. Seperti telah diceritakan di bagian terdepan dari cerita ini, Ang Syokbi, ibu dari Ang Tek Hoat, menyusul putranya ke kerajaan butan. Setelah wanita yang bernasib malang itu mengetahui bahwa dugaannya selama ini keliru, yaitu yang memperkosa dia waktu dia masih gadis dahulu bukanlah gak bundeng seperti yang selama itu disangkanya, melainkan Wan Keng Nen putra dari lulu, istri kedua majikan Pulau S, maka sakit hatinya berpindah kepada keluarga Pulau S. Dan untuk membalas dendamnya kepada keluarga Pulau S, tentu saja dia merasa tidak mampu dan dia hendak menyuruh putranya yang kini telah menjadi seorang sakti untuk membalas dendamnya kepada keluarga Pulau S yang lihai itu. Akan tetapi, Ang Tek Hoat yang sudah memperoleh kedudukan baik di Butan, sebagai panglima muda dan lebih-lebih lagi sebagai tunangan putri raja, yaitu putri Shanti Dewi, menolak bujukan ibunya sehingga Ang Syokbi menjadi marah. Ang Syokbi lalu menemui Raja Butan dan membuka rahasianya sendiri bahwa calon mantu raja itu, putranya yang bernama Ang Tek Hoat adalah seorang anak haram tanpa ayah. Setelah meninggalkan kata-kata beracun yang kemudian berakibat hebat itu, Ang Syokbi lalu meninggalkan Butan, kembali ke tempat tinggalnya di puncak Bukit Angsa, di Lembah Wanhor di mana dia hidup mengasingkan diri, hanya ditemani oleh seorang pembantunya yang setia, yaitu Cuima, seorang janda yang telah lama ikut bersama dia. Sebagai teman satu-satunya, tentu saja dia mengajarkan ilmu silat kepada Cuima, sekedar untuk menjaga kesehatan dan untuk dipakai bela diri apabila perlu. Cuima ini yang selalu menemani dia dalam semua kesengsaraannya hidup menyendiri itu. Ketika melihat Ang Syokbi pulang dan begitu tiba di pondoknya lantas menangis sejadi-jadinya, penuh kedukaan dan kekecewaan, Cuima cepat memeluk dan menghiburnya. Akan tetapi pelayan dan teman yang setia ini pun ikut menangis pada saat mendengar ceritanya majikannya bahwa betapa Ang Tek Hoat, Kong Cu yang ditunggu-tunggu kedatangannya, yang diharap-harapkan akan dapat menghibur hati ibunya itu, ternyata menolak ajakan ibunya untuk meninggalkan butan. Cuima, mulai saat ini kita harus berhati-hati, setelah tangisnya meredah, Ang Syokbi berkata, lalu cepat-cepat dia menutupkan daun pintu yang tadi terbuka, menutupkan pula semua daun jendela pondoknya yang terbuka. Melihat sikap nyonya majikannya ini, Cuima terkejut dan merasa heran. Tempat itu biasanya sunyi dan selama ini keamanan mereka tidak pernah terganggu orang maupun binatang. Lalu kenapa sekarang nyonya majikannya kelihatan begitu gelisah dan menutupi daun pintu dan jendela seperti orang ketakutan? Padahal, andai ada bahaya mengancam sekalipun, apa yang perlu ditakutkan? Bukankah nyonya majikannya ini memiliki kepandayan yang lihai? Toa Nio, apakah yang telah terjadi? Siapa yang mengancam keselamatan kita? Panglima dari Butan, kalau tidak salah, Mohinta namanya, putra Panglima tertinggi di Butan. Beberapa hari yang lalu aku melihat dia, dan dia bersama orang-orangnya berusaha untuk menangkap aku. Melihat gelagatnya agaknya dia memiliki tekat untuk membunuhku. Kita harus siap menghadapi mereka, Cuima. Mengapa, Toa Nio? Siapa mereka dan mengapa? Mereka orang-orang Butan yang telah menjebak puteraku, mengikat puteraku dan agaknya mereka itu diperintah oleh Raja mereka untuk membunuh aku karena aku dianggap menghalangi rencana mereka mengikat anakku Tekhoat. Dengan rasa cemas karena maklum bahwa dia menghadapi orang-orang yang sudah merencanakan kematiannya, mulai hari itu pula Ang Shokbi dibantu oleh Cuima lalu mengatur persiapan untuk menghadapi musuh-musuh itu. Ang Shokbi adalah seorang wanita yang berani dan berhati baja, maka biarpun dia seringkali kelihatan gelisah, namun dia membuat persiapan yang teliti, bahkan di balik daun pintu dan jendelanya dia pasangi alat-alat rahasia yang akan secara otomatis menggerakkan jarum-jarum hitam yang dipasangnya menyerang siapa saja yang membuka pintu atau jendela dari luar dengan paksa. Tiga hari tiga malam Ang Shokbi berjaga-jaga, tidak berani tidur, jarang makan dan tidak pernah berganti pakaian sejak dia pulang. Cuima menjadi khawatir sekali melihat keadaan nyonya majikannya itu. Pada malam yang kedua rumah itu telah diserbu orang ketika mereka tertidur saking lelahnya. Terdengar suara gedebukan dan ketika mereka memeriksa pada keesokan harinya, jelas nampak bekas kaki orang di luar pintu, daun pintu terbuka dan ada darah berceceran di situ. Jelas bahwa anak panah yang dipasang pada belakang daun pintu telah mengenai korbannya, yaitu orang-orang yang membuka pintu itu semalam. Sejak itu, Shokbi dan Cuima tidak lagi berani tidur. Cuima, dengar baik-baik. Tidak boleh kita berdua mati di sini. Jika kita berdua berjaga di sini sampai akhirnya musuh dapat menerjang masuk dan kita berdua mati, tentu anakku tidak akan tahu apa yang telah terjadi dengan ibunya. Kau harus pergi dari sini. Ahaha, lebih baik kita pergi berdua saja, Tuan Yul. Mengapa kita harus menanti datangnya musuh di sini? Marilah kita pergi dan bersembunyi di lain tempat. Anshokbi cepat menggelengkan kepala. Percuma, mereka sudah membayangi dan mengejarku sejak dari butan. Hendak bersembunyi kemana? Tentu akhirnya akan mereka dapatkan juga. Dan kalau aku mati di tangan mereka, aku ingin mati di rumahku sendiri dan dapat melakukan perlawanan sebaiknya, daripada mati di tempat asing. Kau pergilah, Cuima. Tidak, Tuan Yul. Kalau Tuan Yul tidak mau pergi, biar aku mati bersamamu di sini. Jangan banyak membantah Shokbi membentak marah. Aku sudah cukup mengenal kesetiaanmu. Aku menyuruh kau pergi bukan karena sayang nyawamu atau tak percaya kepada kesetiaanmu. Justru kalau engkau setia, engkau harus pergi, harus hidup dan kelakau. Ceritakanlah kepada angtek hoat anakku bagaimana ibunya mati dan oleh siapa. Mengertikah engkau? Katakan bahwa yang membayangi ibunya adalah Mohinta dan anak buahnya, orang-orang dari butan. Mengerti? Sambil menangis akhirnya Cuima mentaati perintah majikannya dan sore hari itu juga pergilah dia meninggalkan rumah sewaktu menjelang senja dan cuaca sudah mulai gelap. Angsyokbi berjaga-jaga seorang diri di dalam kamarnya, matanya menatap ke arah pintu dan jendela kamarnya secara bergantian. Di balik pintu telah dia pasangi anak panah dan kalau pintu itu terbuka dari luar, tentu anak panah akan menyambar keluar. Sedangkan di jendela kamarnya dia pasangi jarum-jarum hitamnya yang juga akan menyambar keluar apabila daun jendela dibuka dengan paksa dari luar. Dia sendiri rebah terlentang melepaskan lelah dengan pedang terhunus di atas menjanya. Malam itu sunyi sekali. Rasa kantuk hampir tidak tertahankan lagi, namun Angsyokbi mempertahankan rasa kantuk itu dengan mencoret-coret pada kayu pembaringannya, menggunakan jarum hitamnya menuliskan huruf-huruf kecil di kayu itu dengan cara menggores-goreskannya. Tiga malam aku tidak tidur, menanti serangan si pengecut laknat. Kalau ada puteraku di sini, engkau akan mampus. Tiba-tiba dia menghentikan gorsan jarumnya karena dia mendengar sesuatu di luar kamarnya. Siokbi cepat meloncat turun dan dengan pedang di tangan, matanya memandang tajam ke arah jendela dan pintu, juga dia melirik ke atas, kalau-kalau ada musuh yang datang masuk melalui genteng. Tetapi suara itu lenyap dan selanjutnya tak ada gerakan apa-apa lagi. Jantungnya berdebar tegang, akan tetapi lalu dia tenang kembali. Tentu hanya tikus, pikirnya dan dia merebahkan diri lagi di atas pembaringan, meletakkan pedang di dekat pembaringan, di atas meja sehingga sewaktu-waktu dia dapat menyambarnya. Gangguan suara yang mencurigakan itu menambah semangat dan mengusir rasa kantuknya yang tadi hampir tidak dapat ditahankannya lagi itu. Dia membayangkan putranya, tak terasa air matanya berlinang. Harapan satu-sabtunya hanya kepada putranya. Dia telah menderita tekanan batin belasan tahun lamanya. Dia merasa sakit hati semenjak ada orang memperkosanya, orang yang disangkanya semula adalah pendekar sakti Gakbun Beng akan tetapi yang ternyata bukan pria yang pernah menjatuhkan hatinya itu, melainkan Wan Keng Nen, putra dari lulu yang kini menjadi istri kedua dari pendekar super sakti majikan Pulau Eas dan Tek Hoat. Putranya yang diharap-harapkan akan dapat menebus penghinaan dan membalaskan sakit hatinya itu, ternyata telah mengecewakan. Bahkan kini dia dikejar-kejar oleh rombongan orang-orang butan yang dipimpin oleh Panglima Mohinta itu. Jangan-jangan rombongan itu disuruh pula oleh putranya. Mungkinkah itu? Dia menggigit bibir dan teringatlah dia akan dongeng kuno tentang seorang janda yang putranya setelah menjadi seorang besar kemudian melupakan ibunya. Bukan hanya melupakan ibunya yang miskin, bahkan karena tidak ingin orang mengetahui bahwa wanita janda miskin itu adalah ibunya, si anak yang telah menjadi orang besar itu menyuruh membunuh ibunya sendiri. Akan demikian pula kah nasibnya? Sedemikian jahat dan durhakkah kah putranya? Membayangkan kemungkinan yang dibantahnya sendiri ini, Ang Siok Bi tidak dapat menahan lagi tangisnya dan air matanya bercucuran. Akan tetapi, dia merasa mengantuk sekali. Rasa kantuk yang tidak dapat ditahannya lagi dan karena menangis tadi, maka dia menjadi lengah, tidak melihat betapa ada asap halus memasuki kamarnya dari lubang di dekat pintu. Setelah asap itu mengenai mukanya, timbuliah rasa kantuk yang amat hebat, yang tidak dicurigainya karena selama tiga hari tiga malam boleh dibilang dia tidak berani memejamkan mata. Dan sekarang, bersedih karena membayangkan kemungkinan putranya akan berbuat keji dan durhaka terhadap dirinya, Siok Bi menjadi lemah dan bersikap masa bodoh, maka dia pun tidak melawan rasa kantuk itu dan akhirnya tertidurlah wanita ini dengan nyenyaknya. Tak lama kemudian ada suara gerakan di atas kamar itu. Genteng dibuka dan sesosok bayangan melayang masuk. Ketika bayangan itu melihat betapa Siok Bi telah tidur, dia tertawa di balik sapu tangan yang dipergunakan sebagai kedok menutupi mulut dan hidungnya, kemudian dia mengeluarkan suara suitan perlahan. Dari atas genteng lalu melayang turun lagi seorang yang juga memakai kedok sapu tangan dan orang ini mengangguk-angguk. Dia sudah pulas, cuan muda mohinta, kata orang pertama dalam bahasa butan. Laki-laki kedua yang ternyata adalah mohinta itu, mencabut pedangnya dan dengan tenang saja dia menggerakkan tangannya. Pedang meluncur dan menusuk dada Ang Siok Bi, tepat mengenai ulu hatinya dan menembus sampai ke punggung. Cepat mohinta mencabut pedang itu dan tubuh Ang Siok Bi berkelojotan, darah munkrat-munkrat dari dada dan punggungnya, lalu dia terdiam dan tewas tanpa dapat bersuara lagi, hanya sepasang matanya yang terbelalak memandang kepada dua orang yang membunuhnya secara curang itu. Dua orang laki-laki itu lalu meloncat keluar melalui genteng, di mana terdapat beberapa orang teman mereka dari pergelah mereka menghilang di telan kegelapan malam. Tidak ada seorang pun yang menyaksikan pembunuhan keji itu. Demikianlah peristiwa pembunuhan atas diri Ang Siok Bi dan ketika Ang Tek Hoat muncul di dalam pondok ibunya, dia hanya mendapatkan kerangka ibunya, coretan tulisan di atas kayu pembaringan, dan pedang ibunya, tanpa dapat mengerti siapa yang telah membunuh ibunya. Tentu saja cerita yang disampaikan oleh Cuima kepada Sumatian Bu tidak lengkap, dan dia hanya bercerita tentang Ang Slok Bi sampai dia disuruh pergi oleh majikannya di waktu senja itu, kemudian dia menangis lagi sesenggukan. Lalu bagaimana, Cuima? Bagaimana dengan? Ibuku Sumatian Bu mendesah, masih terus bersandiwara melayani si gila itu yang menyangka dia adalah Ang Tek Hoat putra dari Ang Slok Bi. Karena tidak berani membantah, sore hari itu aku meninggalkan rumah, tetapi aku tidak pergi jauh dan pada keesokan harinya, aku kembali lagi ke pondok. Aku tidak berani membuka pintu atau jendela yang dipasangi senjata rahasia, maka aku mengintai dan aku melihat nyonya majikan. Ibumu itu hu, huuk, dia telah tewas. Kian Bu terkejut juga, terkejut dan marah walaupun dia tahu bahwa yang diceritakan itu bukanlah ibunya sendiri. Selaka serunya sambil mengepal tinju. Siapa yang membunuhnya, Cuima? Siapa? Tadinya aku pun tidak tahu siapa, huhuk, akan tetapi tiba-tiba mereka itu muncul dan menangkapku. Mereka siapa? Orang-orang butan itu, yang dipimpin oleh Muhinta, persis seperti diceritakan To'anyo kepadaku. Mereka menangkapku, kemudian membawaku dengan paksa ke sungai dan melemparkan aku ke pusaran air maut di Wonho. Pusaran maut? Ya, aku tidak berdaya. Aku dilempar di air dan pusaran air menyedot dan menariku. Aku tidak tahu apa-apa lagi dan ketika aku sadar, ternyata aku telah berada di sini, di tepi sungai yang memasuki terowongan itu, kembali dia menangis. Sumakian bu tertegun dan terheran-heran. Kiranya di samping Hwosyo yang tergelincir ke dalam jurang dan menemukan tempat ini secara aneh, juga dia yang dapat turun dibantu oleh gadis yang memiliki burung Garuda, ada seorang lain yang dapat tiba di sini secara lebih aneh lagi, yaitu Cuima ini. Melalui pusaran air dan sungai yang memasuki terowongan. Kemudian dia teringat akan keperluannya sendiri. Mungkin Cuima ini mengetahui tentang jamur panca warna. Cuima, setelah mendengarkan ceritamu, maukah engkau menolongku? Tentu saja, Kongcu. Akan tetapi engkau harus membalaskan kematian ibumu. Sudah pasti akan kulakukan itu, Cuima. Sekarang katakanlah, apa engkau tahu di mana adanya jamur panca warna yang berada di dalam satu di antara goa-goa ini? Tanya Tian Bu sambil memandang wanita itu penuh harapan. Jamur panca warna wanita itu memandang kepada Tian Bu dengan sinar matu, tak seliar tadi. Agaknya pertemuannya dengan pemuda yang disangka putra majikannya itu, dan cerita yang dituturkan sambil menangis tadi, telah banyak mengurangi tekanan batinnya. Ya, jamur panca warna untuk obat, kemudian Tian Bu teringat bahwa mungkin Cuima tidak mengenal nama jamur itu. Jamur itu kalau siang biasa saja, akan tetapi kalau malam mengeluarkan sinar lima macam seperti pelangi dan berada di dalam satu di antara goa-goa itu. Mendadak Cuima nampak ketakutan dan bergidik seperti melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Dia memandang ke kiri, ke arah sebuah goa besar dan berkata, Kau, kau maksudkan, ih, metu-metu iblis itu, metu setan yang kalau malam mengejar-ngejarku, hiih, sungguh mengerikan, di goa tengkorak itu penuh tengkorak bayi dan anak kecil, di situ terdapat pula metu iblis yang hidup kalau malam. Aku takut, Kongcu, Aku takut wanita yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan batin itu menjerit dan melompat hendak lari. Akan tetapi kian bu lebih cepat lagi dan sudah memegang lengannya. Tenanglah, Cuima, tidak ada apa-apa dan jangan takut. Ada aku di sini. Yang kau maksudkan dengan goa tengkorak itu yang mana? Yang besar itu? Yang di depannya ada tumpukan tiga buah batu besar itu dia menuding ke arah kiri di mana terdapat sebuah goa yang agak besar. Wanita itu menoleh dan memandang ke arah goa itu dan matanya makin terbelalak berputaran. Agaknya gilanya kumat lagi. Benar, benar, aku takut, takut. Dan dia lalu menangis terisak-isak dalam pelukan kian bu yang merasa kasihan sekali kepada wanita ini.